Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din Wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allah akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim Adada kuli harfin kutiba'u yuktabu Abadal abidin wa dahrad dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimu al-hakim Nawaitu ta'alluma wa ta'alim Wa al-nafa'a wa al-intifa'a wa al-mudhakarata Wa al-tadhkir wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-hath ala tamasuki bi kitab Allahi wa sunnati rasulihi Wa al-du'a ilal huda wa al-dilala ala al-khair Ibtighaa'a wajhi Allahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala Al-Fatiha ila hadhriti Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah Wa abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal-mursalin Salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in Wal arwazwaj Rasulullah wa ahli baytihi wa dhuriyatihi wa ashabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wal arwah jamil awliya'u wa salihin wa shuhada'u wal-mukarrabin Wal-ulamai al-amilin wal-fughaha'u wal-muhadithin Ma mufisirin wa aimatil mustahidin wa mukallidihim Wa jami'i musani fiil kutubi nafi'ah khususana laruh Kutb al-irshad wa ghothi al-ibad wal-bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad Wa usulihim wa furu'ihim wa mashayikhihim Wa talamidatihim wa muntasibinan hima muhibbihim wa muta'alikin abihim Ularwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin Anna allaha yataghashahum bil-rahmah wal-maghfirah Wa yiskinuhum ul-jannah wa yu'idu alayna min barakatihim Wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim Fi d-dini wa dunya wal-akhirati al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim 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 Gala al-Musanifu rahimahullah wa nafahana bihi wa ulumikum fid darain Amin Fi kitabihi risalatil mudhakara ila gawlihi Wa qala alayhi salatu wa salam Wa qad su'ila an awliya illahi Al-lazina la khawfun alayhim wa lahum yahzanun Kala Al-lazina nadharu ila batinid dunya Hina nadhar al-naas ila dhahirihah Wahtamu bi-ajilid dunya Hina ihdamman nas bi-ajiliha Wa amataw minha ma khashaw an yumitahum Wa tarakuu minha ma alimu anahu sayatrukuhum Fa ma uridha lahum minna iliha aarid Illa rafadu Fa ma aradha lahum minna iliha aaridun illa rafadu Wa la khadahum min rifatihah khadion illa wadau Khalikatid dunya indahum fa ma yujadidunaha Wa kharibat bainahum fa ma ya'murunaha Wa matat fi sudurihim fa ma yuhyunaha Bel yahdimunaha fa yabnawna biha akhiratahum Wa nadharu ila ahliya sar'a kat hallat bihimul mathulat Fa la yarawna amanan duna ma yarjun wa la khawpan duna ma yahzadun Ini menjadi hadith yang terakhir Atau perkataan Nabi Isa menjadi penutup daripada kitab ini Yaitu kitab Risalatul Muzakarah Kalau disini disebut Gala alaihissalatu wassalam Yaitu Nabi Muhammad Tapi dalam kitab lain Seperti di dalam Gutul Gulub Yaitu kitabnya Imam Al-Ghazali Yang berkata itu adalah Nabi Isa Walhasil Perkataan Atau kata-kata yang sangat manfaat Kalau kita mau Merenunginya Beliau ditanya Nabi Muhammad Atau Nabi Isa ditanya Kalau Di dalam kitab ini Nabi Muhammad ditanya Ditanya tentang apa Tentang Siapa para awliya Allah Walinya Allah itu siapa Bagaimana Walinya Allah itu kan Disifatkan oleh Allah Di dalam ayat Al-Gur'an Mereka tidak memiliki ketakutan Di atas dunia Sama sekali Sama sekali Punya ataupun tidak punya Dapat ataupun tidak dapat Mereka gak takut Gak khawatir Di akhirat Di akhirat atau di hari kiamat Tidak sedikitpun punya rasa sedih Atau menyesal atau menyesal atas apa yang ditinggal Tidak punya Kenapa Karena Karena Benar-benar Benar-benar memanfaatkan Waktu hidupnya di atas dunia Dengan kebaikan Kebaikan Dan ketaatan Ketaatan Tanpa Kenal lelah Untuknya Tapi kalau untuk urusan dunia Kenal lelah Kenal capri Kerjotok kesel aku Tak perai Sepisan-sepisan Kalau urusan dunia Nanti Aduh Sudah Tutup aja Ini sudah mau adhan Lebih baik aku Ke masjid Kemusola Sambil menunggu adhan Membaca Al-Gur'an Ada Wegahnya Terus-menerus Bekerja Kalau urusan dunia Tapi kalau urusan ibadah Mereka justru Berpindah Dari satu macam Kemacam yang lain Dari sholat Ke Al-Gur'an Dari Al-Gur'an Ke ilmu Dari ilmu Ke sedekah Terus seperti itu Tidak kenal Lelah Ketika beribadah Tidak kenal Lelah Tidak ada Kata Tidak kenal Tidak ada Atau hari ini Libur dulu Puasanya Kurang semangat Kurang nafsu Hari lain aja Tidak ada Terus Tidak kenal Lelah Dalam beribadah Itu para awliya Karena itu ketika Di hari kiamat Atau di akhirat Tidak pernah Mereka sedih Tidak seperti kita Kalau kita nanti Mati Kesedihan Hari kiamat Sedih Di akhirat Sedih Kenapa Banyak yang kita tinggal Kita bisa Melakukan Tapi kita tidak Lakukan Baca Al-Gur'an Bisa kita melakukannya Di rumah Misalnya Nyantai Tidak ada apa-apa Misalnya Baru kerja nanti Jam 11 malam Ada waktu Antara Maghrib Dan Ishak Nganggur Eh digunakan Nonton TV Atau digunakan Jalan-jalan Atau digunakan Ngobrol Padahal bisa Baca Al-Gur'an Di waktu yang mulia Yaitu antara Maghrib Dan Ishak Ditinggal Mati Ya Allah Ternyata Pahalanya ini Kalau saya Waktu itu Membaca Al-Gur'an Tak tinggal Hanya untuk ini Padahal ini Tidak menguntungkan Sama sekali Duniaku Apalagi Akhiratku Ya Allah Nyesel dia Di kuburan Nyesel Di akhirat Sedih Di Di hari kiamat Sedih Nyesel Tapi semua itu Tidak bisa Diganti Kalau para Awliya Enggak Walaum Yah Yah Zanun Tapi mereka Bisa mendapatkan Itu karena Apa Pasti ada Perbuatan Yang mereka Lakukan Dengannya Mereka Mendapatkan Kemuliaan Keistimewaan Tersebut Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kalau di dalam Kitab Gutul-Gulub Nabi Isa Ditanya Ya Ruhallah Siflana Awliya Allah Alladzina La Khaufun Alayhim Walau Yahzanun Wahai Ruhallah Sifatkan Kepada Kami Para Awliya Allah Para Walinya Allah Yang mereka Tidak memiliki Rasa takut Di atas Dunia Dan tidak Memiliki Kesedihan Di akhirat Di dunia Maupun di Akhirat Nah Di dalam Kitab ini Langsung Dijawab oleh Rasulullah Dengan Pernyataan Alladzi Nazaru Ila Batidid Dunia Hina Nazaran Nas Ila Zahiriha Para Awliya Itu Mereka Yang Melihat Kedalam Atau Batinnya Dunia Ketika Orang-orang Melihat Ke Duhir Atau Luarnya Dunia Orang-orang Tertarik Dengan Dunia Karena Bungkusnya Karena Kemasannya Tertarik Dengan Dunia Karena Kemasannya Yang Indah Karena Kemasannya Yang Bagus Tertarik Wah Semua Orang Menginginkannya Semua Orang Mengejarnya Semua Orang Mencarinya Kenapa Tertarik Dengan Bungkusnya Kalau itu HP Tertarik Dengan Casingnya Nah Ada Masalah Ini HP Mestinya Mahal Dijual Murah Oh Banyak Orang Beli Banyak Orang Beli Kenapa Tertarik Ini Barang Mestinya Mahal Tapi Kok Dijual Murah Banyak Yang Beli Tertarik Mereka Oh Kelihatan HP Ini Biasanya Harganya 6 Juta Jadi Cuma 3 Juta Atau 4 Juta Terpau Jauh Lumayan Tertarik Banyak Yang Beli Lah Kenapa Tertipu Dengan Casing Tertipu Dengan Bungkus Tertipu Dengan Pajangan Luar Tapi Para Awliya Ketika Orang-orang Tertipu Dengan Yang Bahir Para Awliya Ngelihat Dalamnya Ibarat Orang Itu Kalau Mau Beli Mobil Nggak Ngelihat Bodinya Bodi Bisa Dipermainkan Tapi Ngelihat Mesin Ngelihat Mesinnya Kalau Bodi Tinggal Bawa Ketukang Poles Yang Bagus Insya Allah Bagus Semuanya Tapi Mesin Kalau Sudah Rusak Walaupun Berulang Kali Di Servis Tetap Rusak Pasti Akan Terus Menerus Ke Bengkel Mau Nggak Mau Itu Pasti Menerus Kecuali Diganti Mesin Baru Nggak Mungkin Mobil Diganti Mesin Baru Ya Mesinnya Ya Itu Nah Kalau Sudah Mesinnya Itu Ada Masalah Orang Hanya Memerhatikan Bodinya Wah Bagus Ini Keliatannya Nggak pernah Nabrak Catnya Masih Mulus Dilihat Interior Dalemnya Wah Bagus Bersih Cocok Nggak Ngelihat Mesin Tertipu Dia Beli Nyesel Akhirnya Apa Kehilangan Ini Kehilangan Itu Tapi Para Aulia Enggak Nggak Ngelihat Bodi Nggak Ngelihat Interior Ngelihat Mesin Ngelihat Mesin Oh Ini Bagus Bener Interior Interior Kurang Seger Bodinya Kurang Bagus Karena Ada Bekas Tabraan Atau Yang Lain Nggak Masalah Yang Penting Mesin Yang Penting Mesin Bodi Nggak Masalah Besok Nggak Masalah Cetnya Tergeras Nggak Masalah Masih Tapi Mesin Penting Makanya Yang dirawat Itu bukan Bodi Yang dirawat Adalah Mesin Cek Oli Aki Kemudian Oli Ini Olinya Itu Dan Yang lain Sebagainya Dirawat Mesin Nggak Nggak Ada Orang Setiap Bulan Ngerawat Bodinya Interior Ataupun Yang Lainnya Mesin Ditinggal Nggak Mungkin Pasti Mesin Karena Itu Yang Utama Dari Mobil Lepar Oliya Juga Ngeliat Dunia Ini Bukan Ngeliat Gohernya Tapi Ngeliat Batinnya Ngeliat Isinya Dari Pada Bungkus Itu Apa Isinya Kalau Kita Ngeliat Bungkus Nya Kalau Mereka Ngeliat Isinya Itu Para Awliya Pertama Yang Kedua Mereka Itu Apa Mereka Itu Memerhatikan Waktu Kehidupan Di Atas Dunianya Untuk Akhiratnya Ketika Orang Orang Lebih Memerhatikan Dunianya Daripada Akhiratnya Hidup Di Atas Dunia Sama Dengan Kita Tapi Bedanya Kalau Mereka Ini Kehidupan Dunianya Untuk Akhirat Dunianya Dunianya Untuk Akhirat Jadi Hidup Di Dunia Bukan Untuk Dunia Menikmati Dunia Merasakan Dunia Enggak Hidupnya Di Dunia Untuk Akhirat Karena Tidak Tidak Foya Kerja Dimanapun Mau Kerja Di Eropa Mau Kerja Di Amerika Mau Kerja Di Timur Tengah Hidupnya Disana Tidak Mungkin Foya Foya Itu TKI Yang Cerdas Kalaupun Butuh Refreshing Mereka Akan Mencari Dengan Dana Yang Murah Budget Yang Murah Kenapa Yang Mereka Inginkan Atau Yang Mereka Impikan Pulang Ke Tanah Air Bisa Memiliki Rumah Bisa Memiliki Usaha Modalnya Dari Mana Dari Bayaran Sehingga Disana Gak Mungkin Foya Foya Kerja Kerja Dan Kerja Ketika Butuh Refreshing Mereka Refreshing Seadanya Karena Uang Yang Mereka Miliki Adalah Ditabung Untuk Supaya Hidup Di Tanah Air Lebih Meningkat Kan Gitu Lah Para Awliya Gitu Dia Di Dunia Ini Ibadah Ibadah Ketaatan Ketaatan Kebaikan Kebaikan Butuh Refreshing Refreshing Apa Refreshing Nya Mereka Tafakur Masih Dalam Kategori Ibadah Benar Mereka Mungkin Enggak Megang Tasbeh Benar Benar Mereka Mungkin Tidak Membaca Al-Gur'an Benar Mereka Mungkin Tidak Mencari Ilmu Tapi Diamnya Mereka Tafakur Atas Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melihat Mungkin Ke Gunung Melihat Gunung Diperhatikan Apa yang ada Di Ya Allah 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 Menciptakan Ini Allah Menciptakan Itu Subhanallah Loh Jadi Refreshingnya Ibadah Refreshingnya Itu Ibadah Seneng-senengnya Itu adalah Ketaatan Kebaikan Tafakur Ini Pahalanya Besar Tafakur Sa'a Khairun Min Ibadah Tisanah Sesaat Kita Berpikir Atas Apa yang Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Lebih Baik Daripada Ibadah Setahun Refreshingnya Mereka Adalah Tafakur Dan Tafakur Itu Adalah Satu Macemnya Ibadah Satu Macemnya Ibadah Yang Pahalanya Besar Jadi Mereka Ketika Enggak Di Masjid Atau Enggak Etikaf Tidak Membaca Al-Gur'an Tafakur Ke Gunung Tafakur Mereka Jadi Ibadah Refreshingnya Ibadah Orang-orang Enggak Yang Dibikirkan Itu Sekarang Kok Enggak Sembayang Saya Kira Enggak Tutup Aku Sembayang Buyar Pelangganku Melayu Setelah Tak layani Di Si Loh Sembayang Kapan Kok Masih Santa Gabung Luhur Asar Dia Di dalam Kota Enggak Berpergian Mau digabung Luhurnya Ke Asar Atau Mahrib Misalnya Sebelum Mahrib Buka Rame-ramenya Mahrib Sembayang Ngelayani Tak Tinggal Tidak Pantes Tidak Pelanggang Terus Tak Sembayang Kok Isak Masih Mulai Aku Tak Sembayang Mahrib Loh Isak Enak Tinggalkan Sholat Tanpa Ada Udur Menunda Sholat Tanpa Udur Padahal Dalam Ayat Al-Quran Sudah Diancam Sama Allah Orang Yang Solat Diluar Waktunya Solat Dia Bukan Gak Solat Solat Tapi Diluar Waktunya Duhur Di Asar Mahrib Di Isak Subuh Di Waktu Duhah Padahal Melek Bukan Tidur Beda Kalau Tidur Ada Pembahasan Lain Lagi Kalau Tidur Kita Gak Bahas Kalau Tidur Ini Melek Habis Ngeliat Balbalan Misalnya Oh Tadi Malam Champion Lihat Balbalan Bangun Dia Melek Subuh Ajan Melek Masih Bangun Dia Belum Tidur Masih Bangun Sampai Pagi Gak Solat Subuh Kesel Kapa Kau Tuk Ngantuk Kau Gak Kusuk Berjumah Sembayang Masih Gak Ngantuk Gak Kau 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 Kusuk Kita Kadang 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 Tentu Oh Cuk Rame Gak Kusuk Aku Kapan Kau Kusuk Ini Pagi Sudah Keluar Waktunya Subuh Muantuk Tidur Ini Atau Solat Dia Tapi Sudah Keluar Dari Waktunya Ini Diancam Celaka Akan Ditempatkan Di Lembah Neraka Jahannam Orang Orang Solat Di Luar Waktunya Tanpa Ada Udur Tanpa Ada Udur Lah ini Tinggalkan Hanya Karena Berjualan Hanya Karena Bekerja Kenapa Mentingkan Sekarang Ngelihat Sekarang Nggak Ngelihat Yang akan Akan Datang Kalau para Aulia Ngelihat Yang akan Datang Yang akan Datang Itu adalah Akhirat Itu yang Dipikirkan Mereka Jadi mereka Membingungkan Akhiratnya Daripada Dunianya Sedangkan Orang-orang Pada Umumnya Membingungkan Dunianya Bukan Akhiratnya Dibunuh Oleh para Aulia Segala Sesuatu Yang Mengkhawatirkan Keimanannya Keislamannya Ibadahnya Sebelum Atau Ketika Orang-orang Sebelum Dibunuh Artinya Apa Para Aulia Itu Meninggalkan Menjauhi Sebelum Mereka Dibuat Jauh Jadi Apapun Yang dapat Menghalangi Ibadahnya Ketaatannya Kebaikannya Itu Ditinggalkan Oleh para Aulia Sebelum Apa Sebelum Segala Sesuatu Tadi Itu Menghalangi Menjauhkan Ia Dari Ibadah Dan Ketaatan Karena Itu Lihat Para Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Ketika Solat Terpikir Kebunnya Langsung Kebun Itu Antara Diwakofkan Atau Dihadiahkan Dihibahkan Ngerusak Ini Dihibahkan Atau Diwakofkan Gak panjang Sudah Gak ruwet Langsung Salam Datang ke Nabi Ya Rasulullah Ini aku Wakofkan Ya Rasulullah Ini aku Hibahkan Langsung Jadi Apapun yang Mengganggu Jauhkan Sama mereka Sebelum Merusak Ibadah Mereka Yang Lain Ya sebelum Merusak Ibadah Mereka Yang Lain Jauhkan Oh ini Sudah Mulai Mengganggu Solatku Buang Semari Peres Supaya Apa Gak Mengganggu Solatnya Atau Ibadah Ibadahnya Yang Yang Lainnya Itu Para Awliya Jadi Segala Sesuatu Yang dapat Menghalangi Ibadahnya Atau Khusuknya Dalam Beribadah Dibuang Sama mereka Dijauhkan Sebelum Itu semuanya Merusak Mereka Dunia ditinggalkan oleh para Meninggalkan Kemudian Ketika Ada Orang Datang Atau Sesuatu Datang Menyodorkan Kepada Dia Menyodorkan Kepada Dia Ada Orang Datang Ngawarkan Atau Memberikan Kepada Dia Atau Misalnya Sesuatu Tidak Diduga Duga Datang Untuknya Daripada Dunia Rafa Ditolak Ditolak Tidak 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 Kalaupun Mereka Menerima Kalaupun Mereka Menerima Seperti Imam Musyafi'i Zaitatuna Aisyah Radiyallahu Anha Ketika Nerima Pemberian Yang Besar Daripada Dunia Harta Tidak Berdiri Dari Tempat Duduknya Kecuali Setelah Habis Bukan Sedikit Besar Nah Aisyah itu Mendapatkan Berapa Ribu Dinar Bukan Dirham Dinar Tapi Tidak Berdiri Dari Tempatnya Kecuali Uang Tadi Pemberian Sudah Habis Padahal Saat Itu Beliau Dalam Keadaan Puasa Dan Tidak Memiliki Lau Pau Untuk Berbuka Bagi Habis Pembantunya Ngomong Coba Kau Sisakan Beberapa Dirham Untuk Kita Beli Daging Dan Roti Berbuka Untuk Berbuka Nanti Malem Jawabannya Enteng Ringat Kalau Aku Ingat Jadi Engat Untuk Dirinya Kalau Kita Coba Belum Dapat Sudah Bayangkan Tak Geng Untuk Dirinya Semuanya Gak Ada Pikirannya Sedekah Membantu Bukur Masakin Semuanya Dirinya Tidak Ingatnya Orang Bantu Sana Bantu Sini Dirinya Lupa Padahal Gak Punya Lau Pau Untuk Makan Saat Berbuka Imam Musyafi Juga Gitu Mendapatkan Pemberian Besar Gak Berdiri Dari Tempat Itu Kecuali Apa Yang Telah Dia Terima Daripada Hadia Tadi Habis Baru Berdiri Jadi Ketika Datang Kepada Mereka Mereka Bagikan Sedekahkan Tidak Ada Yang Disimpan Untuk Mereka Sendiri Tapi Itu Kalau Dirasa Mengganggu Ditolak Kalau Dirasa Mengganggu Ditolak Sama Mereka Kalau Ada Orang Yang Memuliakan Dunia Bukan Semestinya Diinjuk Sama Mereka Dunia Dimuliakan Bukan Semestinya Diinjuk Sama Mereka Dihinakan Hancur Itu Dunia Rusak Itu Dunia Di dalam Kehidupan Mereka Gak Mereka Perbarui Jadi Misalnya Dapat Mobil Bagus Rusak Yowes Gak Bingung Beret Gak Bingung Besok Gak Bingung Rusak Gak Bingung Gak Ada Kemudian Kepingin Gak Rusak Gak 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 Yowes Rusak Yowes Itu Mereka Para Uliya Dan Di antara Mereka Tidak Ada Yang Memamurkan Dunia Setelah Dunianya Rusak Di antara Mereka Gak Dimamurkan Sama Mereka Dunia Sudah Mati Di hati Mereka Di pikiran Mereka Sudah Mati Sudah Tidak Dihidupkan Sama Mereka Tidak Dihidupkan Bahkan Dihancurkan Justru Bahkan Diancurkan HP Kalau Sudah Mati Mati Rusak Ada Alatnya Yang Rusak Itu Berarti Bisa Dihidupkan Kembali Mereka Tidak Sudah Rusak Tidak Dihidupkan Lagi Bahkan Dihancurkan Bahkan Dihancurkan Karena Mungkin Beli Seperpatnya Lebih Mahal Daripada Harga HPnya Atau Mendekati Harga HPnya Daripada Beli Seperpat Mendingan Beli Baru Tapi Mereka Tidak Sudah Dihancurkan Untuk Apa Mereka Bangun Akhiratnya Dibangun Akhiratnya Tambah Ketaatannya Tambah Kebaikannya Tambah Ibadahnya Dijual Itu dunia Sama mereka Dijual Dan mereka Membeli Dengan dunia Mayab Jadi Apa Dunia Yang dijual Olehnya Dipakai Untuk Kehidupan Sisanya Sisa kehidupan Daripada Usianya Mereka Perhatikan Orang-orang Yang mengejar Dunia Gemar Dunia Hasrat Dunia Itu Bontang Banting Bingung Ke Barat Ke Timur Ke Utara Ke Selatan Lari Sana Lari Sini Bingung Dan itu Mereka Jadikan Apa Contoh Bagi Kehidupan Mereka Ternyata Orang Untuk Mendapatkan Dunia Seperti Itu Lari Sana Lari Sini Coba Yang Berangkat Kerja Pagi Pagi Cepetan Banter Banteran Kadang Belum Sampai Tempat Kerjanya Tabraan Kenapa Banter Banteran Apalagi Khusususnya Daerah Yang Deket Dengan Pabrik Pabrik Ini Yang Mau Nyabrang Bingung Kenapa Yang Mau Nyabrang Bingung Kenapa Semuanya Motor Berangkat Untuk Kerja Jarang Ada Yang Nyantai Cepetan Semuanya Gak Ada Yang Berangkat Nyantai Gak Ada Tapi Kalau Masjid Jumatan Nyantai Kadang Sama Nikmat Rokokan Nyantai Kadang Kalau Masjid Sampingnya Ada Warung Menang Warung Ngurung 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 Ambil Mangan Ambil Rokokan Kok Komad Daru Nyantai Nyantai Tenang Tapi Kalau Kerja Cepet 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 Ditelepon Ditelepon Cepet Mereka Sudah Perhatikan Para Awliya Memperhatikan Orang Orang Ini Kalau Urusan Dunia Waduh Seperti Orang Kalap Seperti Orang Yang Kalap Tapi Kalau Urusan Kebaikan Enggak Nah Itu Mereka Jadikan Contoh Mereka Jadikan Contoh Diperhatikan Jadikan Contoh Ternyata Keamanan Itu Bisa Kita Raih Dengan Apa Yang Kita Harapkan Dari Allah S.W.T Dan Tidak Ada Ketakutan Dari Sesuatu Kecuali Apa Yang Kita Hindari Kecuali Apa Yang Kita Hindari Ini Ditutup Kitab Ini Dengan Perkataan Hadis Rasulullah Atau Nabi Isa Menurut Perbedaan Yang Ada Wabihi Takmulu Risalatul Mudhakar Dengan Sempurnalah Kitab Risalatul Mudhakar Ma'al Ikhwan Wal Muhyibin Min Ahlil Khair Wa Din Dan Tidak Aku Namakan Nama Dengan Nama Ini Katanya Beliau Tidak Aku Namakan Kitab Ini Dengan Risalatul Mudhakar Ma'al Ikhwan Wal Muhyibin Min Ahlil Khair Wa Din Illa Likaw Kecuali Karena Aku Wadok Tuhan Dinamakan Dengan Risalatul Mudhakar Karena Bukan Hal yang Lain Yang Diinginkan Oleh Beliau Hanya Saling Mengingatkan Makanya Ada kata-kata Itu Ma'al Ikhwan Mudhakar Itu Saling Mengingatkan Ma'al Ikhwan Bersama Saudara Saudara Atau Teman Teman Wal Muhyibin Dan Para Pecinta Min Ahlil Khair Daripada Orang-orang Yang Melakukan Kebaikan Wad Din Jadi Aku Karang Ini Dan Aku Namakan Risalatul Mudhakar Karena Hanya Ingin Saling Mengingatkan Alhamani Allah Wa'iyam Rusdana Wa'akana Syara Anfusina Wa'kullu Ma'awratu Fi Hadith Risalah Minal Akhbar Wal Athar Nagaltu Minal Kutub Sahiha Al Mu'tamada Semua Apa Yang Aku Tulis Dalam Kitab Ini Baik Itu Hadith Nabi Baik Itu Perkataan Para Ulama Para Sahabat Dan Sebagainya Aku Ambil Dari Kitab Kitab Yang Sahih Yang Riwayat Nya Wah Yang Riwayat Wa'akana Jadi Terkadang Di Penutup Kitab Ini Ada Beberapa Hadith Yang Ditulis Oleh Beliau Ada Tentang Dunia Sudah Sudah Beberapa Hadith Yang Disebutkan Oleh Beliau Ada Lima Bahkan Mungkin Empat Atau Lima Atau Bahkan Sampai Dua Puluh Dan Tidak Aku Lakukan Ini Kecuali Aku Lihat Aku Perhatikan Aujaz Wa Akhsor Lebih Ringkas Dan Lebih Pendek Untuk Mendapatkan Athar Kitab Ini Selesai Ditulis Oleh Beliau Hari Ahad Sebelum Duhur Selesainya Ditulis Kitab Ini Ahri Ahad Sebelum Duhur Bulan Jumadil Awal Tahun 1069 Hijriah Tahun 1069 Hijriah Jadi Kurang Lebih Awal Ditulis Waktu Menulis Beliau Alhamdulillah Haddad Berusia 24 Tahun 6 Bulan 18 Hari Beliau Usianya Saat itu Ketika Menulis Kitab Ini Dan Menyelesaikannya Usianya Itu 24 Tahun 6 Bulan 18 Hari Mudah Mudahan Apa Yang Kita Baca Daripada Kitab Ini Memberikan Kemanfaatan Keberkahan Dalam Kehidupan Kita Sehingga Kita Diberi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ridhonya Ampunannya Inayahnya Dan Mudah-mudahan Kita Bisa Mengambil Kemanfaatan Dari Apa Yang Kita Baca Dan Dapat Pengamalan Dari Apa Yang Kita Fahami Amin Allah Amin Wassalamuala Rabbil Alameen La Ilaha 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 كل مكان. لا اله الا الله المعبود في كل مكان. لا اله الا الله المذكور بكل لسان. لا اله الا الله المعروف بالاحسان. لا اله الا الله المعروف بالاحسان. لا اله الا الله كل يوم هو في سان. لا اله الا الله الامان الامان من زوال الايمان. لا اله الا الله الامان الامان من زوال الايمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة السيطان. يا قديم الاحسان. يا Al-Fatihah 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 Al-Fatihah